Guna mengurangi banjir di daerah Kabupaten Bandung, Satuan Tugas Citarum Harum telah mengeruk sedimentasi sungai Citarum di kawasan Bojong Suang hingga Balenda, Kabupaten Bandung. Sementara itu, warga Manggahang Balenda mengatakan, dampak pengerukan sungai Citarum sejak setahun kebelakang telah terasa. Pasalnya, pemirsa di daerah Manggahang telah terhindar dari bencana banjir. Beginilah kondisi aliran sungai Citarum dari kawasan Bojong Suang hingga Dayakolot dan Balenda, Kabupaten Bandung. Sebelum dikeruk Satgas Citarum Harum, aliran sungai ini dipenuhi sedimentasi sungai yang mengakibatkan banjir. Pengerukan sedimentasi sungai telah dilakukan Satgas Citarum Harum sejak setahun kebelakang. Hingga saat ini jumlah sedimentasi yang telah dikeruk sebanyak 120 ribu meter kubik dari total sedimentasi 232 ribu meter kubik. Pengerukan yang dilakukan Satgas Citarum Harum telah dirasakan manfaatnya oleh warga. Menurut seorang warga Manggahang Balenda, Usef Sahriar, di kampungnya sudah tidak ada bencana banjir sejak ada normalisasi pengerukan sungai. Di awalnya ini sempat banjir, kalau misalkan belum dibenahi, ya itulah ceritanya jalan itu sampai silahnya kayak sungai lah gitu. Setelahnya ada ini dari Bapak TNI, ya ambulilah warga di sini sangat mengucapkan terima kasih. Sementara itu menurut Komandan Sektor 6 Citarum Harum, Kolonial Infanteri Yudi Sanibar, pihaknya telah mengeruk di tiga titik, yaitu Sapan, Manggahang, serta Jembatan Balenda. Yudi berharap ada tambahan alat berat serta operasional operator dari pemerintah provinsi untuk mempercepat proses pengerukan sedimentasi dasar sungai. Kami melaksanakan pengerukan di tiga titik. Yang pertama di Sapan, yang sungai Cikerluh bermuara dengan sungai Citarum. Alhamdulillah hasilnya Sapan lancar, tidak ada banjir, orang Tegal luar yang mau arah Majalaya aman semuanya. Kemudian ini yang barusan kita keruk lagi di desa Manggahang, karena itu adalah sekungan dan belokan, itu juga tempat banjir. Kami laksanakan pengerukan hasilnya air bisa masuk ke dalam sungai itu semua, walaupun banjir hanya sementara dan bisa kembang, surut kembali. Dengan normalisasi sungai oleh Satgas Citarum Harum di kawasan Manggahang sejak beberapa bulan lalu, banjir di kampung Manggahang, Balenda sudah tidak terjadi. Rencananya, Sektor 6 Citarum Harum akan kembali mengeruk aliran sungai di kawasan Jembatan Balenda agar bencana banjir yang merendam kampung Andir dan Dayakolot berkurang.